Diduga memperkosa anak di bawah umur seorang warga kecamatan Batu Jaya, Karawang diamankan oleh unit PPA Polres Karawang, Jawa Barat, Jumat kemarin. Diketahui pelaku merupakan penjaga sekolah tempat korban mengenyam pendidikan. Seorang pria diamankan unit PPA Polres Karawang, Jawa Barat atas dugaan melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada korban di bawah umur di sebuah sekolah. Pelaku bernama Asep alias Ojos berusia 46 tahun warga kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Ia diketahui bekerja sebagai penjaga sekolah madrasa Ibtidaya di kecamatan Batu Jaya. Menurut kasat reskrim Polres Karawang AKP Bustoni Arief, pelaku melakukan perbuatannya di saat kondisi sekolah masih sepi pada pagi hari. Pelaku kemudian menarik korban ke ruang kepala sekolah dan melakukan tindakan keji tersebut. Korban diancam pelaku bila mengadukan perbuatannya kepada orang lain, termasuk orang tuanya. Peristiwa ini sudah dilakukan Ojos sebanyak 10 kali dan terjadi dalam kurun waktu 1 tahun lamanya. Kekerasan seksual ini terjadi sejak korban duduk di kelas 4 hingga kelas 5. Perbuatan pelaku terungkap usai korban memberanikan diri mengadu kepada kedua orang tuanya. Dengan modus yaitu setelah korban ini datang pada pagi hari, sekolah masih keadaan sepi, tidak ada orang, kemudian karena yang bersama-sama memegang kunci dari ruang kepala sekolah, akhirnya saat korban datang, korban ditarik dan diajak ke ruang kepala sekolah. Perbuatan ini sudah berlangsung hampir satu tahun, sudah 10 kali lebih dalam kesalahan, tapi masih dalam perdalaman apakah ada korban-korban yang lain atau sudah berapa kali pastinya peristiwa itu dilakukan. Buswami menambahkan tidak tertutup kemungkinan adanya korban lain yang belum terungkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.